Buat kamu yang cuek dan benci politik Politik identik dengan sosok politisi yang licik atau partai yang korup Ngakunya mewakili rakyat, eh nyatanya mengkhianati rakyat Wajar aja kalau rakyat muak dengan politik Tapi sebetulnya, politik itu bermula dari niat yang baik lho Partai politik itu kendaraan atau sarana untuk membangun bangsa dengan sistem yang disebut demokrasi Melalui partai politik, berbagai kebijakan yang menentukan nasib rakyat ditentukan Jika kita memusuhi partai, sama saja dengan menghancurkan demokrasi Yang harus kita pastikan adalah menyediakan kendaraan yang baik dan diisi oleh orang-orang yang benar Agar kendaraan ini bekerja sebagaimana mestinya Jika kendaraan partai politik yang ada sulit diharapkan, ya terpaksa bikin kendaraan baru PSI adalah kendaraan yang 100% baru Bukan daur ulang dari partai apapun Karena PSI ingin membangun budaya politik baru, memutus mata rantai tradisi partai politik lama PSI diisi oleh anak-anak muda di bawah 45 tahun Kami hormat pada generasi tua yang bijak Tapi dunia politik Indonesia kini membutuhkan darah segar anak muda yang kreatif Aktivis PSI haruslah masih murni Tidak pernah menjadi pengurus harian partai lama Tak mungkin membangun sesuatu yang baru dari bahan yang lama Tetapi, PSI adalah partai terbuka, semua bisa gabung tanpa melihat suku ras dan agama Penghargaan terhadap kemajemukan bukan cuma prinsip PSI, tapi nilai yang akan diperjuangkan Minimal 40% pengurus kami khusus dialokasikan bagi kaum perempuan Itu minimal, di pusat saja 70% perempuan Bukti komitmen PSI terhadap keadilan, pemberdayaan, dan kesetaraan gender PSI memang bukan partai agama Tapi, nilai agama menjadi nilai individu yang dipraktekan dalam etika, bukan retorika Kader PSI tidak mungkin buang sampah sembarangan Jika ada yang merokok di ruang publik, pastilah bukan kader PSI Kader PSI selalu tepat waktu Mempraktikan budaya antri Berlalu lintas dengan tertib Mendahulukan kepentingan ibu hamil, manula, dan anak-anak PSI secara serius akan mengembalikan etika publik yang telah lama hilang dari dunia politik PSI akan memisahkan secara tegas tugas administrasi partai Dan tugas pelayanan politik Partai akan dikelola oleh tenaga muda profesional Sehingga politisi PSI tak akan disibukan mengurus partai, tetapi fokus melayani rakyat Kendaraan PSI digerakkan oleh dana yang berasal dari sumber yang halal dan legal Dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel Tak mungkin sebuah kendaraan yang baik diisi bahan bakar yang tak murni Tak akan ada figur utama atau kokoh besar di PSI PSI menolak model partai yang cuma bertumpu pada kekuatan figur Kami lebih percaya pada kesetaraan dan solidaritas Dengan modal solidaritas itulah, kini muncul pemimpin-pemimpin muda dan kepala daerah yang membawa harapan Mereka yang tidak mementingkan diri sendiri Tetapi para pemimpin muda itu perlu kendaraan bukan? Kendaraan yang bisa mengantarkan mereka mewujudkan harapan Nah, karena itu, dengan semangat solidaritas nasional PSI akan menjadi kendaraan baru membawa spirit baru untuk Indonesia yang baru PSI adalah kendaraan bagi siapa saja orang-orang baik di negeri ini Kini hanya ada dua pilihan Mengutuk kegelapan atau menyalahkan lilin Mengutuk politik dan membiarkan orang-orang korup meraja lela Atau menjadi orang baik yang siap mengambil alih kendali atau kemudi menciptakan perubahan Terima kasih telah menonton!